Halo Netizen! Kali ini kita ada Toyota Kijang Krista tahun 2001. Nah, mobilnya ini lagi dijual di EAV Auto Sales Bursa Mobil Blok M di Rp85.000.000 Nego. Nanti untuk kontak person-nya bisa lihat di deskripsi di bawah, seperti biasa. Oke, yuk langsung kita masuk saja. Untuk kuncinya seperti ini, masih kunci batang yang sangat simple. Alarmnya juga aftermarket dan kita masuk saja. Oke, kita masuk. Nah, untuk di bagian interior juga ini interiornya masih kinyis banget ya. Kinyis banget. Ini kalau ada duit, saya bayarkan di mobil. Untuk pengaturan jok pengudi, dia masih simple ya. Cuma ada klikline dan ada sliding saja. Langsung kita masuk saja dan kita starter ya. Kita nyalakan di suara mesin 2000cc-nya ini. Masih mulus, masih gres. Masih gereng. Sekali shutter langsung menyala. Mantap, mantap. Oke, yuk langsung kita tutup saja ya. Sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Kijang. Untuk setir, di Kijang ini juga ya belum kulit lah ya. Masih karet. Masih model 3-spoke yang seperti huruf T gini. Belum ada airbag juga pastinya dan ada klakson. Pengaturan masih fix. Belum bisa diatur tilt apalagi teleskopik. Di belakang setir juga ada tuas untuk lampu, lampu senja, lampu utama, sen. Terus yang sebelah kiri ada tuas pengaturan wafer depan yang sudah intermittent. Instrument cluster sangat mudah. Paling kiri ada speedometer. Dan odometernya juga masih rendah banget ya untuk sebuah Kijang berumur 19 tahun. Eh sorry, 2001. 20 tahun berarti ya. Sudah 162 ribu doang. Masih rendah. Bahkan dibandingin LGX yang pernah gue review. Itu kan tahunnya mirip-mirip. Tetapi kilometernya lebih tinggi ya. Hampir 200 ribu kilometer. Ini berarti lebih kingis nih. Dan di bagian sini ada fuel gauge sama temperature gauge. Yang paling kanan ada takometer. Di atas juga ada barisan lampu-lampu indikator. Lanjut di sebelah kanan sini ada ventilasi AC. Yang ini modelnya cukup minimalis. Ada flag buka-tutupnya juga. Di bawahnya ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik dan ada switch untuk fog lamp depan. Di bagian bawah ada kotak sikring. Ada tuas membuka kap mesin. Untuk pedal juga masih model gantung. Dan dia belum ada footrest ya. Cuma memang ruangnya lebih lega aja untuk di sebelah kiri. Terus di bagian pintu. Ini dia soft touch bahan vinyl. Ada panel kain yang kayak di jok. Ada tweeter. Ada speaker di bagian bawahnya. Dan ada panel ini ya. Yang sudah kayak ngatu gitu loh. Di bagian armrest nya. Ada tombol central lock. Sama window lock. Ada jendela yang sudah auto up down. Di sisi pengemudi. Terus di bagian bawahnya juga ada door pocket. Tapi belum ada cup holder. Terus di bagian atas ini juga ada sun visor. Yang nggak ada apa-apanya. Terus yang tengah. Polos. Belum ada dimmer nya. Dan ini ada aksesoris. Ala-ala MPV tahun 2000an gitu ya. Ada lampu baca yang ada tempat naruh tisu nya ini. Banyak banget nih. Di Kijang lah. Di Zebra. Di DH Sutaruna. Ah banyak dah pokoknya nih. Universal juga kan. Soalnya jadinya semua mobil masuk gitu. Di sebelah kiri ada sun visor juga. Tapi polos. Ada grab handle. Seat belt. Headrest juga bisa dinaik turunin. Dan dashboard nya. Dia seperti ini ya. Untuk yang ini kan dia versi pertama ya. Jadi dashboard nya itu agak beda. Dia tarikan garis nya tuh. Nyambung dari bawah sini. Ke atas. Instrument cluster ya. Tudung instrument cluster nya tuh kayak nyatu gitu. Nggak kayak versi. Kijang yang awal yang. Disini itu nggak ada. Tudung nya. Tapi dia ada tudung sendiri. Di atas instrument cluster. Di bagian tengah sini juga ada. Ventilasi AC. Yang ini kalau udah. Broomer tuh khas banget ya. Dia agak kendor gitu. Nggak nahan. Nggak kayak. Ini yang sebelah kanannya. Ada tombol hazard. Yang bunyinya khas banget. Dan di sebelahnya juga ada indikator alarm. Di bawahnya sini juga ada pengaturan untuk wiper belakang ya. Sama di sebelahnya. Ini ada pengaturan AC. Ini cuma ada fan speed. Low. Medium. High. Dan. Temperatur AC juga. Simple ya. Cuma ada 4 blok. Warna biru gini aja. Di sebelahnya ada tempat buat naro. Kayak karci segini. Di bawah sini ada. Socket lighter. Sama power outlet 12V. Dan ada jam khas Gijong. Yang masih dipakai. Di banyak Toyota. Modern ya. Di bawahnya ada head unit. Yang ini udah diganti. Jadi. Head unit double din. Terus di sebelah kiri sini ada. Close box. Yang masih lengkap tuh. Ada. Buku manual. Wah. Ada. P3K nya. Bisa dikunci juga. Di bagian bawah. Ada. Asbak nih. Dan ini juga yang Matic ya. Dia mesinnya. 2000 cc. 4 silinder. Dengan transmisi. Otomatis. 4 percepatan seperti ini. Ada low gear nya juga. Dan. Dia juga ada. Switch over drive disini ya. Untuk menahan. Transmisi di gigi. Tiga. Di belakangnya ada parking brake. Terus. Di belakangnya parking brake. Ada center console yang. Ukurannya besar juga. Oke. Oke. Cukup segitu aja. Untuk di bagian interior depannya. Yuk. Sekarang kita lihat ke interior belakang. Oke. Sekarang kita masuk ke. Kabin tengahnya. Dari si Kijang ya. Nah. Untuk di. Bagian. Tengah sini. Ini adalah posisi mengemuni gue. Tinggi gue 170 cm. Dan. Dia. Masih cuma ada tiga jari doang ya. Jadi. Emang gak begitu lega. Padahal. Dulu waktu masih kecil. Rasanya lega banget ini mobil ya. Ya. Mungkin karena. Perkembangan gue terlalu pesat kali ya. Jadinya kesannya sempit. Di belakang jok depan. Ini juga ada seat back pocket. Dan. Ini bahkan sampai ke. Belakang sini pun. Ini bahan joknya masih bagus loh. Mantap banget ini. Di belakang center console juga. Masih ada asbak. Jadi. Dulu ngerokok lebih penting. Daripada konektivitas ya. Bahkan untuk. Baris belakang MBC di sini. Yang kecil. Dan. Di bagian atas. Ini juga ada. Double blowernya. Dia ada. Tiga speed juga. Sama kayak AC depan. Dan. Ada enam buah ventilasi nih. Jadi. Nggak. Kayak. Avanza yang cuma tiga. Ini ada dua kali lipatnya. Jadi. Baris. Kedua sama baris ketiga tuh. AC nya bisa lebih merata. Dan. Udah rahasia umum juga ya. Kijang itu AC nya dingin. Mampus. Jadinya. Kalau. AC itu. Nggak perlu dingin dingin. Asal di low aja. Terus. Temperatur di setengah. Atau di paling pole pun. Kalau misalnya isi penuh. Itu cepet banget dinginnya. Di belakang sini juga ada. Satu buah lampu. Cabin. Dan. Di belakang. Ini juga. Special banget. Untuk sebuah kijang. Ada armrest nya. Lumayan lega juga. Walaupun nggak ada cup holder nya. Terus. Di pintu. Itu juga ada. Panel soft touch nya. Di bagian atas. Terus. Ada panel yang. Fabrics. Warna di jok. Ada switch. War window. Yang bisa turun sampai habis. Cakep. Dan di bagian bawahnya ada speaker. Udah. Simple. Gitu doang. Dan. Kita sekarang masuk ke kabin belakang ya. Tapi enaknya dari kiri sih. Yuk. Kita masuk ke. Cuk baris ketiga. Oke. Sekarang kita masuk ke. Baris ketiganya ya. Untuk masuknya juga gampang. Cukup satu tuas aja. Dan dia udah model yang tumble ya. Jadi. Masuknya tuh. Bisa segampang. Avanza. Oke. Ini kita tutup dulu pintunya. Dan kita turunin si. Jok. Baris. Keduanya. Sambil kita adjust ya. Nah. Seperti ini. Jadi ini. Kondisi baris ketiga. Dari si. Toyota. Kijang Krista. Ini posisi yang. Lumayan. Standar ya. Gak begitu rubah. Tapi gak begitu tebak juga. Untuk di baris kedua. Dan gue masih ada. Tiga jari di belakang sini. Untuk legroom. Di bawah. Atau. Footroom ya istilahnya. Masih ada sedikit ruang. Tapi agak kejepit sedikit lah. Jadi. Buat kakinya yang gede-gede itu. Mungkin paling segini ya. Tapi. It's alright lah. Di belakang sini juga. Lega gitu ya. Gak kayak Innova yang. Kan dia lebih modern jadinya. Bangkunya tuh udah dipikirkan soal safety. Makanya dia. Sedikit lebih sempit. Jadi cuma bisa buat. Berdua doang. Gak kayak. Kijang ini yang. Mau isi berlima pun. Kalau misalnya. Pada nyaman ya udah. Gitu. Karena bangkunya tuh. Bener-bener rata. Disini rata. Gak ada. Gak ada mikirin safety gitu. Dalaman dulu kan. Yaudah. Asal muat banyak. Jalan. Dan headrest nya juga cuma dua nih. Di kiri sama di kanan aja. Dan spesial juga. Husky jang ya. Dia tuh ada. Kaca belakang yang bisa dibuka secara. Manual gini. Yang sebelah kiri juga sama. Bisa dibuka secara manual. Ini mungkin yang menginspirasi Mercedes-Benz GLS ya. Cuma. Di sana kan dia. Elektrik. Di bagian atas. Ada grab handle. Di sebelah kanan juga. Sama di bagian bawah. Ini ada panel. Plastik yang. Sewarna. Seperti di pintu. Walaupun gak soft touch. Dan ada. Panel fabric yang. Senada. Seperti di. Bagian jok. Oke. Kayaknya cukup segitu aja. Untuk di bagian. Kabin. Dari si. Toyota Kidang Karista ini. Yuk sekarang kita. Keluar. Dan kita bahas. Exteriornya. Yuk kita keluar. Oke sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah untuk mesinnya. Disini dia menggunakan mesin. 2000 cc. 4 silinder naturally aspirated. Dengan kode 1RZE. Jadi ini. Mesin yang lebih besar dibandingin kijang yang kebanyakan ya. Karena kebanyakan yang kijang itu kan pakai mesin 7K. 1800 cc ya. Dan untuk kristal juga ada yang versi. Diso. 2L. 2400 cc. Untuk di mesin 1RZ ini. Dia tenaganya 101 horsepower. Dan torsi sekitar 167 Newton meter. Dan. Di unit ini tadi ada transmisinya 4 speed automatic torque inverter. Ke roda belakang. Dan ada juga yang transmisi manual. 5 percepatan. Untuk ruang mesin ya. Sederhana ya. Khasnya kijang. Semuanya terexpose. Gampang dioprek. Dan. Mesinnya. Bandel. Banget. Oke. Yuk langsung kita. Tutup aja ya. Dan untuk tampilan depan. Karena ini kebetulan yang versi facelift. Pertama. Jadinya dia sedikit lebih modern ya. Dibandingin yang versi pre facelift nya. Walaupun begitu. Dia tetap. Mempertahankan ciri khas di kijang yang. Apalagi di generasi keempat ini. Kan dia namanya kijang katsul ya. Yang udah serba membulat. Dibandingin generasi sebelumnya. Untuk grill nya juga dia. Ini. Chrome semua ya. Gak ada. Panel plastik nya. Dengan logo triple ellipse yang. Lumayan gede di bagian tengah. Untuk lampunya. Karena ini yang versi facelift juga. Dia udah menggunakan reflektor. Udah bukan pakai. Ehm. Apa namanya. Mika buram lagi. Untuk di bagian dalam juga. Yaudah. Hampat biasa aja. Gak kayak. Ehm. Pre facelift nya yang. Ada fog lamp di bagian. Sisi dalamnya. Kalau ini udah. Lampu utama sama lampu dimanya. Sen nya ada di sisi luar yang. Udah. Model Mika bening. Gak kayak. Pre facelift nya yang. Masih model Mika warna. Amber ya. Untuk fog lamp nya juga. Sekarang dia turun ke bagian. Bemper bawah ya. Dan karena ini crystal. Dia tuh ada. Ehm. Kledingan warna. Abu-abu gini ya. Dan. Kalau dipikir-pikir. Bisa dibilang. Crystal ini kan. Tipe paling atasnya kijang ya. Apakah crystal ini. Predecessor nya Ventura. Secara gak langsung mungkin iya ya. Karena sama-sama. Ada keledingan hitam nya. Sama-sama tipe paling mahal. Dan sama-sama. Kelatan kaya gitu. Kalau. Orang beli. Tipe crystal ini. Di bagian fender. Jadi ini juga ada emblem kijang. Dan untuk velg nya sendiri. Untuk yang crystal ini. Velg nya. Paling mewah ya. Di antar kijang yang lainnya. Di sini juga. Dia menggunakan ban. Michelin. Energy. Yang berukuran. Mana ini ukurannya. 205. 205. 65. R15. Ini kayaknya juga udah ditebelin ya. Ukurannya kalau gak salah. Gak nyampe 205 deh. Kayaknya cuma 195. 485 gitu. Untuk RAM depan. Dia udah disc brake. Tapi di belakang masih. Tromol. Belum ada ABS juga pastinya. Dan keledingan hitam nya juga. Eh. Kledingan hitam nya. Kledingan. Abu-abu nya ini masih berlanjut sampai ke belakang. Dan. Yang kerennya juga di pintu ini. Ada efek garis. Inden ke dalam gitu ya. Untuk cover spion. Ini juga chrome. Walaupun gak ada. Lampu sen nya. Handle juga chrome. Depan belakang. Ada. Talang air. Dengan logo kijang. Dan. Antenanya juga masih model. Yang di. Keret-keret manual gini ya. Di bagian sini juga talang air. Khas mobil. Jadul ya. Has mobil 90's. Di belakang. Untuk yang. Fresh lift juga lampunya udah. Lebih modern sedikit ya. Di atasnya tuh. Lampu. Sen nya udah bukan. Mika ember lagi. Tapi memang. Isinya masih halogen semua ya. Dari lampu sen. Lampu mundur. Lampu senjaman. Lampu rem. Di belakang juga ada emblem kijang. Yang masih ada kepala kijang. Benerannya gini. Gak terintegrasi ke. Huruf K nya. Kayak si Innova. Dan di belakang. Ini harusnya ada emblem krisai. Cuma udah copot. Ya gampang sih. Tinggal beli. Dan ada emblem 2.0. EFI. Electronic Fuel Injection. Dan karena yang Matic. Ada emblem. 4AT nya. Untuk di kaca belakang. Cuma ada wiper. Gak ada. Defogger nya. Dan karena ini yang versi facelift. Dia kacanya lebih besar. Dan. Insulasi karet nya itu. Sekarang cuma mengandalkan dari. Seal yang di dalam aja. Yang gak kaya yang previous lift. Yang kacanya itu lebih kecil. Jadi tarikan garisnya tuh kesini. Dan. Dia masih pakai karet konvensional. Kayak mobil blind fan gitu. Yang dulu. Katanya sih. Banyak dibobol maling ya. Karena kan gampang banget. Congkel karet nya doang. Yang kacanya bisa kebuka. Yang sekarang. Dia udah lebih simple. Dan. Lebih susah untuk di. Maling. Untuk. Emblem. Triple ellipse nya juga sekarang. Bukan emblem. Timbul. Tapi kayak. Di. Print di bagian. Kacanya. Serta di bagian atas. Untuk yang varian crystal ini. Ada. Spoiler. Dengan high monster plan. Untuk bagasinya. Dia ada handle nya disini. Cuma ini karena pakai. Tatakan plat nomor yang. Nongol gitu. Jadinya agak susah ya. Oke. Ini kita buka. Nah. Untuk bagasinya. Dari. Hijang ini. Sebetulnya. Lumayan lega ya. Kalau diperhatiin. Walaupun baris ketiganya tegak. Dia masih bisa. Larak copper lah. Kurang lebih. 2. 3 biji. Masih bisa masuk. Dan kalau misalnya. Kita mau. Nambah ruang. Ini tinggal tarik. Tali ini. Lipat joknya. Dan dia juga gak ada. Pengunci lagi ya. Di bagian kakinya. Tinggal. Tegulingin aja. Kedepan. Dan. Udah. Kita bisa. Naruh barang yang lebih gede lagi. Simple banget lah. Pokoknya. Si. Kijang ini. Oke. Yuk kita. Tutup aja. Oke deh. Kayaknya cukup segitu dulu. Untuk review. Dari si. Toyota. Kijang. Krista. Facelift. Tahun 2001 kali ini. Mohon maaf. Apabila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Dan tadi. Untuk kontak person. Dari si. EAV Auto Sales. Bursa Mobil Block Cam ini. Bisa lihat di description. Di bagian bawah. Dilepas di. 85 juta rupiah. Nego. Oke deh. Terima kasih baik kalian menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.